Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Halo guys semua, kebelan lagi bersama gue, YVMC. Balik lagi di game One Punch Man Strongest. Oke teman-teman, ya jadi di comeback ini, cuy, ya telah rilis juga ya untuk bahan keepsake-nya si Super Alloy Dark Sign, cuy. Ya itu, kayaknya sih ini untuk obat kuat ya, obat kuat cuy. Ini obat untuk tubuhnya dia ya, kayak oli atau protein apa sih, protein mungkin ya, atau apalah gue nggak tau cuy ya, apa ini disebut ya. Kalau kalian ada yang tau, tolong komen di bawah ya. Ini merupakan SSR Plus paling diburu ya oleh teman-teman cuy. Kalau masuk banner, gue jamin sih pasti laku keras cuy. Kalau masuk banner, kalau masuk awaknet well juga pasti laku keras ya. Sama yang top up, top up cuy. Jadi ini pasti paling diburu cuy ya, karena salah satu karakter yang sangat-sangat worth it banget untuk diambil ya. Tapi kayaknya untuk Bang Jul ini nggak ngambil ya. Dan kita bakal coba lihat dulu untuk Super Alloy terkuat di server-nya Bang Jul ini ya. Ini dia ya, Super Alloy terkuat dengan total BP 35.215.719 ya. Di sini kita lihat ya, untuk Super Alloy-nya ini sudah level 140 cuy, level 140. Terus kemudian limit break bintang 6. Terus awaknet level 2 ya, dengan keepsake bintang 3 alias Ultra Ultimate ya. Ultra Ultimate cuy. Terus kemudian ini dia untuk Ultra Ultimate-nya ya. Nyerangnya itu dari 120% kalau keepsake jadi 160% ya cuy. 160% 4 hit ya, 4 hit throw terus kemudian 160% terus ya gain jadi 200 ya. Dari 150% jadi 200% ya. 200% HP jadi special guard atau special protection ya untuk diri sendiri ya. Oke. To you and quick up rain ya. Jadi kalau misalkan sudah berkeepsake jadi ngasih temen juga cuy. Wow, mantap banget cuy ya. Jadi bisa ngisi special protection temen juga cuy. Ini gue nggak tau ya, di sekitarnya, kiri, kanan, sama depan, belakang. Atau di sekolom saja ya untuk ngisi special protection-nya cuy. Kalau misalkan nggak keepsake kan cuma kolom doang nih. Harusnya kalau pakai Ultra Ultimate nih cuy. Kalau keepsake bintang 3 harusnya sekitarnya ya. Mantap sih cuy. Gila bener. Pantesan ya di buru ya untuk keeper alloy ini cuy. Cocok banget di core sih, dravenet ya. Tapi gue nggak tau nih ya, UR bulan depan bisa jadi core atau nggak ya. Mudah-mudahan sih core baru cuy. Bosen core dravenet terus ya. Oke, kita coba lihat di sini pakai HP persentase. Ya, buset 4 HP persentase. Dan di sini total HP-nya 27 juta cuy. 27 juta untuk HP sih super alloy dark shine-nya ini cuy. Oke, terus kemudian 12%. Ya, ini juga 12%. Ini 12%-nya cuma 2 doang. Dia pakai vitality level 8 3 biji ya. Vitality level 8 3 biji terus kemudian pakai picking sigil ya. Jadi, alloy-nya ini dibuat demager juga ya cuy. Oke, gue pengen lihat dulu ya. Gue pengen lihat dulu cuy. Oke, ini dia timnya ya. Dia pakai core-nya. Pakai core-gear Yugansop cuy. Pakai core-gear Yugansop ya. Terus kemudian tank top master sama super alloy. Wow, 2 karakter grappler di dalam 1 tim cuy ya. 2 karakter grappler di dalam 1 tim. Widih ya. Kalian bisa lihat ya, untuk perbedaannya cuy ya. Untuk perbedaannya yang menggunakan alloy dan tidak menggunakan alloy ya cuy. Kita lihat ya. Yang gunain alloy ini ya. Bersinar-bersinar semua ya. Absorgenya ini pada bersinar cuy. Kayak rainbow-rainbow gitu ya. Tapi kita tidak ada sinar-sinarnya cuy. Tidak ada sinar-sinarnya anjir. Oke, langsung aja kita hancar dulu dengan Ultra Ultimate dan Ultra Sonic. Yang nyerang bagian depan cuy. Semuanya refleks. Bam. Ini kita lihat ya. 13. 1,3. Langsung di Puyuk IKT. Boom. Kita lihat damage-nya berapa? 13 juta. Puyuk IKT-nya. 13 juta. Ditambah sama si Pubuki ledakannya 5 juta. Jadi sekitar 18 juta ya. 18 juta. Mamam, refleks-nya 23 juta anjir. Damage cuma 18 juta. Refleks-nya 23 juta. Buset dah. Lebih ini cuy. Lebih sakit damage. Damage refleks-nya si alloy. Sama tinggalkan mata ketimbang kita yang nyerang cuy. Modal diem doang anjir. Orang-orang refleks begini cuy. Modal diem doang. Kita lihat ya. Alloy-nya disini belum ultimate ya. Alloy-nya belum ulti. Dan kita lihat ya. Musuh ya. Ini tidak ada special protection untuk alloy-nya cuy. Karena alloy-nya ini masih belum ultra ultimate ya. Dan juga nggak ada. Dia nggak pakai core-nya si dravenet ya. Jadi nggak dikasih special protection. Tapi kalau si alloy multi tadi kayaknya. Dia pasti bakal ngisi special protection. Kita coba lihat aja nanti pas dia ultra ultimate ya. Berapa karakter yang isinya. Harusnya kalau dia dipinggir nih. Tiga ya. Depan belakang sama di... Ini ya cuy. Di seberang. Apa di sisinya ya. Oke. Kita coba lihat saja. Apakah kita bakal mati ya. Dengan musuh tidak melakukan apapun cuy. Alias di refleks doang matinya. Oke. Biarkan saja dulu cuy. Biarkan saja dulu ya. Mau dimanain lagi cuy. Alloy-nya nih. Payah cuy. Alloy-nya speednya. Jauh banget ini. Tapi ini bukan di arenanya ya. Dia di tim BP-nya cuy. Kalau di arenanya sih. Gue nggak tahu ya timnya. Oke. Langsung dihajar lagi sama si Geryu Gunsoft musuh cuy. Geryu Gunsoft-nya. Pada God Mode semua nih kita. Dan kayaknya bakal ada yang mati nih cuy. Bakal ada yang mati nih. Kan ini dikasihnya di breakthrough lagi cuy. Di breakthrough. 6 karakter kita. God Mode semua. Alloy-nya jauh banget cuy. Alloy-nya siap-siap. Alloy-nya jauh banget nih. Kita dulu ya baru Alloy musuh ya. Gue pengen lihat padahal Ultra Ultimate-nya. Terus ngisi ya. Ngisi temen-temennya cuy. Ngesih spesial prosesin temennya. Mudah-mudahan saja kita nggak mati dulu gitu cuy ya. Mudah-mudahan saja kita nggak langsung mati dulu cuy. Harusnya sih belum mati dulu ya. Harusnya sih belum mati dulu cuy. Karena kita masih God Mode ya. Masih belum hilang God Mode kita cuy. Masih aman. Masih aman. Oke. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Ini dia ya. Basic attack doang. Yes. Ketemu cuy. Alloy-nya cuy. Alloy-nya siap ya. Nanti kita bakal lihat ya. Berapa. Berapa special protection temen yang terisi ya. Nanti kita lihat. Oke. Nggak apa-apa. Biarkan nggak ada yang ulti. Jangan. 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 Jangan ada yang ulti dulu. Jangan ada yang ulti dulu. Jangan ada. Nah ini nggak apa-apa. Nge-reflex juga cuy. Nggak apa-apa nge-reflex juga. Kita ultimate aja Tatsumaki-nya cuy. Kita ulti aja untuk Tatsumaki-nya mampus. 14 juta cuy. Nggak apa-apa. Karena kita lagi gun mode ya. Damage-nya. Damage-nya keserap gun mode cuy. Damage-nya nggak masuk cuy ya. Jadi. Lumayan. Oke. Nggak apa-apa. Nah ini dia cuy. Ntar dulu. Gue perlembat dulu ya. Gue perlembat dulu. Gue kali satu aja cuy. Gue kali satu aja. Dan ini dia ya. Kita lihat. Basic attack doang. Aduh. Basic attack doang cuy. Alloy-nya nggak kebagian energi bosku. Nah kita pada mati. Buset. Baru satu kali pukul. Udah pada mati cuy. Aduh. Nih alloy-nya nggak ultimate cuy. Nggak ultra ulti alloy-nya. Hmm. Mati. Set dah. Sedih amat hidup. Sedih. Modal diem doang anjir. Jadi alloy-nya nggak ulti pun ya. Tetap membagongkan cuy. Alloy-nya nggak ulti pun tetap membagongkan ya. Oke. Kita coba lihat untuk ranking satunya. Apakah dia pakai alloy? Oke. Ini dia alloy-nya juga cuy. Alloy-nya udah B6 juga ya. Alloy-nya B6 juga. Ini baru puri-puri prisoner cuy. Puri-puri prisoner metal net ya. Hmm. Ampun. Ampun. Dan dia bawa sonic ya. Buset 51 juta. Anjir alloy-nya cuy. Alloy-nya 51 juta. Tapi ini bukan karakter terkuat di timnya bos. Kipsack-nya bintang 4 cuy. Kipsack-nya bintang 4 cuy. Gila. Di atas langit masih ada langit cuy. Di atas langit masih ada langit ya. Total BP alloy-nya 51 juta. 218.940 ya. Limit back bintang 6 ya. Purple bintang 5. Awakannya level 2. Kipsack bintang 4. Insignia maksimal P6 ya. Dengan substat. Wow. Waduh. Di atas langit masih ada langit cuy. Oke. Gue penasaran ya. Gue penasaran ya. Ini kita lihat ya. Ini kayaknya alloy-nya dibuat satu kolom sama komplotan spinster-nya cuy. Nah. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Aduh. Alloy-nya di depan juga cuy. Alloy-nya nggak dibuat ultimate. Yang ultimate si Puri-puri sama si Tatsumaki cuy. Yang ultimate-nya si Tatsumaki sama si Puri-puri prisoner. Bener alloy-nya buset 170. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 172 juta damage-nya anjay. Gila bener. Wah ampun nih sama ranking 1 ini cuy. Damage gamenya padahal nggak ngotak semua anjay. Langsung God mod cuy. Langsung God mod cuy. Ini alloy-nya cuma diem doang anjay. Alloy-nya cuma diem doang cuy. Gila. Alloy cuma diem doang tapi ngaruh pake banget cuy. Memang alloy memang salah satu karakter yang worth it untuk diambil A2 sama di keepsake cuy. Nah ini dia. Miteru, miteru. Boom. Isi. Nggak kelihatan cuy. Nggak kelihatan cuy. Ini yang dibuat follow up-nya pada hero-heronya ya. Hero-heronya dibuat follow up. Missile hosso. Mati aja cuy. Sudah ada alloy. Ada metal knight ya. Alloy, metal knight Puri-puri. Wuh. Dan nggak pake glory bass ya. Glory bass-nya dibuang, digantikan ya. Ender rush. Diculik Tatsumaki-nya ya. Tatsumaki-nya jadi ulti ke diri kita sendiri cuy. Mampus aja. Bahwa Tatsumaki buat ngehajar musuh. Tapi kita dihajar sama Tatsumaki. Bodoh amat bosku. Gue penasaran sih. UR bulan Agustusnya apa cuy. UR bulan Agustusnya apa? Antara boros atau ya bukan ya. Udah bulan saja bukan boros dululah. Boros nanti aja di tengah-tengah cuy. Atau di awal tahun 2024 gitu cuy. Borosnya cuy. Jadi bisa overpower gitu borosnya cuy. Kalau datang sekarang nanti nggak overpower cuy. Karena saya pemujak boros gitu ya. Pemujak boros gitu cuy. Oke. Ji ngoku arah sih. Mamam bosku. Inilah ya untungnya pake god mod cuy. Kalau nggak pake god mod sih. Wassalamualaikum anjir. Langsung pada bubar awal-awal. Oke lah teman-teman. Ya jadi mungkin untuk videonya. Gue cuma bisa cukupan sampai disini. Ya jadi ternyata. Memang gimana ya. Memang aloi ini sangat-sangat worth it banget. Untuk diambil. Kipshack beserta. Ultra ultimate-nya cuy. Eh kipshack beserta ultra ultimate-nya. Kipshack beserta karakternya cuy. Oke semoga aja aloi-nya masuk banner ya. Dan kita coba lihat saja di bulan-bulan selanjutnya. Apakah bakal ada info lainnya. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Amplas.